Oke teman-teman setelah saya tadi diajak ke sebuah zona baru yaitu zona C yang akan dipakai sebagai salah satu sepak wisata yang ada di perkampungan Betawi ini Jadi saya akan masuk ke museum Betawi Ikuti terus video ini sampai tuntas Disini terpampang papan informasi area museum Betawi jadi keterangannya disini museum Betawi merupakan museum etnografi yang memperkenalkan seluk beluk kehidupan masyarakat Betawi Beserta dengan budayanya Di depan museum ini sebelah kanan kita disambut dengan ondel-ondel satu pasang Jadi kalau kita bicara petawi tentu saja kita pasti akan teringat dengan ondel-ondel Di sebelah pintu masuk juga ada lagi ondel-ondel Ini adalah ruangan galeri pengantin Betawi ya teman-teman Ini adalah ruangan galeri pengantin Betawi ya teman-teman Di sini ada berbagai sertifikat yang diperoleh oleh pengelola perkampungan budaya Betawi Kemudian ada miniatur kolok Ini asli ya Ohasali ya Oh iya Besinya asli ya teman-teman ini adalah golok praksasa yang terisimpan di museum Petawi ukurannya berapa meter disini ada lukisan panari top tank kemudian disebelahnya ada lukisan museum sejarah Jakarta atau yang dikenal dengan museum Fathilah yang berada di kota tua disini ada kotak besar ya dari kayu teman-teman jadi dalam rangkaian adat pengantin budaya Petawi itu ada disebut CSEA jadi merupakan seserangan bersebut adat yang diberikan pengantin laki-laki ke pengantin perempuan kemudian ini juga terkenal kalau kita bicara adat pengantin Petawi biasanya ada kue buaya yang besar ini ya disini juga ada kesenian Petawi ada beberapa peralatan yang terkait dengan kesenian di Petawi yaitu Rebana Biang kemudian ada kesenian topeng Petawi di depan saya ini ada model pengantin dengan adat Petawi biasanya yang kita kenal itu berupa kes salah satu ya teman-teman seperti itu kes berwarna hitam kemudian memakai peci nah ini pengantinnya memakai jubah ada peci ini juga disertai dengan hiasan ini model hantaran di pernikahan adat Petawi ya teman-teman kita akan coba naik ke lantai 2 oke kita sudah berada di lantai 2 dari museum Petawi teman-teman nah ini adalah berbagai peralatan yang terbuat dari bambu ya teman-teman ada keterangannya disini pengki bergagang wadah yang terbuat dari anyaman bambu dipakai untuk mengangkut hasil panen dari sawah kemudian ada informasi permainan tradisional dari Petawi seperti gasim ada juga galasim ada lagi permainan tradisional lain yang bernama bentengan ini permainan lebih dari satu orang ada juga disini ketapel salah satu alat permainan tradisional Petawi ada juga perotok-otok selanjutnya disini ada beberapa koleksi pisau ya teman-teman dan bentuk-bentuk senjata tradisional masyarakat Petawi umumnya yang kita kenal itu adalah golok disini terdapat koleksi golok ujung turun atau golok jawara ada juga koleksi sepeda ontel jadi sepeda merupakan salah satu alat transportasi yang dulu banyak digunakan oleh masyarakat Petawi disini ada dandang yaitu alat rumah tangga yang digunakan untuk memasak nasi sama seperti di Jawa ya teman-teman di Petawi juga ada dandang dan juga ada kukusan disini ada juga gerobok ya teman-teman bukan gerobok tapi gerobok jadi gerobok ini dipakai untuk menyimpan nasi dan lauk pau jadi kalau makanan tersebut tidak habis dalam sekali makan bisa disimpan di gerobok nah disini terdapat miniatur ruangan makan kemudian berbagai kuliner khas Petawi disini ditampilkan seperti soto Petawi kemudian krak telur ada bir peletok kemudian es selendang maya selamat menikmati buah langsung dipotong-potong dan disajikan dalam keadaan segar namun hasilan menggunakan buah dan sayuran yang sudah melewati proses penghasilan dengan garam atau pengacara dengan cukak disini ada display ya teman-teman kita bisa meminta si komputer ini untuk menjelaskan salah satu dari menu makanan khas Petawi saya akan coba minta keterangan disini ini kali ya sejapan ini merupakan hasil akulturasi budaya Petawi dengan China berbentuk mirip dengan rujak tetapi memiliki perbedaan dalam pengolahan buahnya pada rujak buah langsung dipotong-potong dan disajikan dalam keadaan segar namun asinan menggunakan buah dan sayuran yang sudah melewati proses penasinan dengan garam atau penajaran dengan cinta disini juga ada teko kaleng besar ya teman-teman kemudian ada juga yang ukurannya lebih kecil disini juga ada sendok sayur kemudian pendupaan dan kendil motif kemudian ada piring tanah liat ada juga koleksi gelas antik berkaki ada piring-piring keramik juga disini ya teman-teman ada pukulan kasur dari rotan kemudian ada juga celengan ayam jago ada lampu teplok juga disini disini juga terdapat radio jadul ya teman-teman bentuknya mirip seukuran tv atau ini rupa radio ada miniatur delman dan miniatur pecak disini ada setrika arang ya teman-teman disini masih tersimpan model setrika yang menggunakan arang jaman sekarang tentu sudah sulit sekali untuk mencari setrika model tradisional seperti ini kita coba naik lagi ya teman-teman mungkin masih ada benda koleksi di atas disini terdapat pameran pakaian petawi dari masa ke masa di sebelah kiri ini ada kulit kayu kemudian ada keterangan atau narasi tentang sejarah perkembangan pakaian di Indonesia di Indonesia di Indonesia selamat menikmati disini terdapat informasi terkait kebaya kerancang kemudian ada pakaian untuk laki-lakinya yaitu jas tutup ujung serong pada awalnya digunakan oleh kaum bangsawan selamat menikmati 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 selamat menikmati